November 2024, Pilkade Serentak akan digelar di 37 provinsi di Indonesia. Sejumlah nama yang bakal ikut kontestasi mulai bermunculan. Tak terkecuali di Jakarta, sejumlah nama santer terdengar, salah satunya Anis Baswedan. Sebelumnya Gubernur Jakarta, priode 2017-2022 ini memang menyatakan kesediaannya untuk maju kembali di Pilkada. Dia mengklaim sangat serius mempertimbangkan peluang ini. Sekarang saya memang dalam fase menakar, mempertimbangkan, sudah ada undangan dari partai politik dan kemudian masyarakat juga bisa dibilang seminggu, bisa 3-4 kali di rumah itu berdatangan berbagai kelompok yang mengundang untuk saya kembali ke Jakarta. Sejumlah partai juga mulai mempertimbangkan untuk mengusung Anis, PKB misalnya. Meski masih memegang nama Ida Fauzia sebagai calon kuat, calon Gubernur Jakarta, namun PKB tetap mempertimbangkan nama Anis. Komunikasi awal yang tepatnya, jadi secara tahapan PKB belum mengeluarkan rekomendasi secara resmi. Tapi dari hasil diskusi, obrolan, dari teman-teman kanan-kiri Mas Anis, kira-kira kita akan pertimbangkan Mas Anis kalau maju lagi di dalam Pilkub. Yang jelas sampai hari ini kami masih punya calon, kandidat, itu Mbak Ida Fauzia. Lalu kemana partai Gerindra dan PKS yang mengusungnya dulu di PKD 2017? Gerindra sepertinya tidak akan mendukung Anis. Terbukti dari sejumlah nama yang beredar, tak ada nama Anis. Sinyal tak mendukung Anis juga datang dari PKS. Partai yang mendapat 18 kursi di DPRD Jakarta ini memilih mendorong kader internal untuk maju dalam Pilkub Jakarta mendatang. PKS ingin mencari sosok pemimpin yang fokus mengurus kota yang akan menjadi daerah khusus Jakarta. Haknya Mas Anis karena memang baru satu periode, jadi kalau beliau mau maju, monggo. PKS sendiri dengan banyak pertimbangan tentu ingin mengajukan kader. Tetapi politik itu dinamis dan sampai saat ini sih kami masih mencermati. Sebelumnya sempat pula beredar isu duet Basuki Cahayapurnama alias Aho dan Anis di Pilkada Jakarta mendatang. Soal ini dikomentari pula oleh PDIP yang merupakan partai asal Aho. Kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai. Dan nama-nama tersebut sekarang baru proses penjaringan di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang, mohon maaf, belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Lalu akankah Anis melenggang kembali di Pilkada Jakarta? Partai mana yang akan mendukungnya dan siapa yang akan menjadi lawannya? Tim Liputan, Kompas TV Ya, saudara Pilkada serentak akan digelar di 37 provinsi di Indonesia pada November mendatang. Dan salah satunya di Jakarta, sejumlah nama yang bakal berkontestasi mulai bermunculan. Salah satunya adalah nama Anis Baswedan, gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022. Ini memang menyatakan kesediaannya untuk maju kembali di Pilkada. Lalu bagaimana peluang dukungan partai untuk Anis dan siapa sekiranya yang akan menjadi lawannya di Pilkada nanti? Kita akan bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber di Sapa Indonesia pagi yang sudah hadir. Di studio sudah ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah ada Kang Ujang Komarudina. Assalamualaikum Kang Ujang. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Adisti. Ya, kemudian juga ada Ketua DPW Nasdem Jakarta, Mas Wibi Andrino. Selamat pagi, Mas Wibi. Good morning. Kemudian juga ada politisi dari PDI Perjuangan, ada Bung Andreas Hugo Parera. Selamat pagi, Bung Andreas. Selamat pagi, Aristi. Mbak Uibi, Kam Ujang. Baik, selamat pagi. Kemudian juga nanti akan segera bergabung jurubicara dari Partai Keadilan Sejahtera, ada Kang Pipin Sofian yang tampaknya masih berada di jalan menuju ke studio. Langsung saja kita ke Nasdem dulu deh. Mas Wibi, ini kalau kita lihat ya, tampaknya Pak Anis ini sudah memikirkan, mempertimbangkan secara serius akan maju di Pilkada Jakarta. Nah, kalau dari Nasdem sendiri, ini responnya gimana? Sudah ada pertimbangkan? Pertimbangan juga nggak sih Pak Anis ini akan masuk di burusannya Nasdem? Jadi memang kalau kami di Nasdem Jakarta sudah mengerucut ya, kita sudah fokus bahwa kita menginginkan our former governor Bapak Anis Rasid Baswedan untuk comeback ke Jakarta. Memang sebelumnya kita ada beberapa nama, kita mempunyai nama ini ada Mbak Oki Asukawati. Tapi kita melihat bahwa dalam konteks yang lebih pentingnya lagi adalah kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan daripada partai politik saja bahwa kadernya untuk maju. Tapi bagaimana masyarakat Jakarta hari ini butuh seseorang yang mampu meneruskan program-program yang 5 tahun sebelumnya sudah berjalan dan memang hampir tuntas. Dan kenapa tidak kita fokus pada 5 tahun selanjutnya? Karena konstitusi sudah memberikan ruang itu untuk our former governor untuk bisa melanjutkan di periode kedua. Seperti itu Mbak. Oke, tadi sempat terputus ada nama Ibu Oki Asukawati, kemudian ada nama Pak Anis Baswedan juga yang disebut-sebut juga terbuka sekali untuk comeback untuk di pilkada. Satu lagi itu siapa Mas Wibi? Bang Ahmad Saroni. Oh Bang Ahmad Saroni. Kader sendiri berarti ya, betul ya. Nah kalau melihat ini kan, tadi Anda menyebutkan nih hampir tuntas. Berarti sebenarnya ada PR yang memang belum tuntas di Jakarta yang harus dituntaskan oleh Pak Anis atau Pak Saroni? Iya kalau kita bicara ada PR yang belum tuntas itu, sebenarnya PR itu dibuat sama orang yang melanjutkan 2 tahun setelah Pak Anis purna tugas di periode pertama. Jadi PR-PR yang terjadi ini adalah ketika pejabat sementara itu datang malah membuat PR-PR itu tidak tuntas seperti itu Mbak. Oke, dan yang harus menuntaskan lagi Pak Anis lagi gitu maksud Anda? 5 tahun ke depan lagi? Memang sepertinya memang seperti itu, karena ini masalah political will. Ketika kita berbicara dalam konteks Jakarta, permasalahan yang hari ini baru kita terima adalah pengusiran paksa masyarakat Kampung Bayam di bilangan Stadion JIS. Juga kemarin yang sempat viral ya, tentang kartu Jakarta masih unggul. Yang sempat rame juga tentang masyarakat rentan yaitu adalah ketika bantuan sosial ke Malansia dipotong dari 600 ribu menjadi 300 ribu. Dan hal-hal yang seperti political will ini memang harus kembali diambil lagi oleh Bapak Anis Baswedan untuk diluruskan setelah mereka kemarin bacau. Oke, kalau dari pernyataan Mas Wibi ini sinyal-sinyalnya Partai Nasdem akan mendukung dan juga mengusung nama Anis Baswedan di Pilkada Jakarta. Tapi nanti kita lihat dulu ya dinamikanya. Tapi kalau saya melihat sih sinyal-sinyal akan seperti itu. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, Mung Andres, seperti apa? Ya, kalau di PDI Perjuangan itu masih dalam proses penjaringan. Kita sedang melakukan tahapan-tahapan dan ada tiga tahapan-tahapan penjaringan. Kalau untuk ya pilkada ini selalu ya melalui DPC, penjaringan, kemudian DPD, Dewan Pertimbangan Daerah di Provinsi. Kemudian penjaringan dilakukan di NDPP dengan mempertimbangkan berbagai aspek tentunya. Ya tentu keterpilihan itu penting karena setiap parti yang mengusungkan pasti ingin menang kan. Nah, tapi terlepas dari itu, ya ini untuk semua calon lah ya dalam kasus ini kita lihat pada Pak Anis gitu. Bahwa di dalam pilkada maupun di dalam pasisi pemilu yang pemilihan langsung seperti ini, saya melihat selalu ya setiap kandidat itu harus punya tiga modal gitu. Itu modal sosial, dia harus punya modal politik. Ya tentu ya terakhir itu bituan finansial itu penting. Modal finansial itu penting karena kampanye ini perlu biaya. Pak Anis ini kan sudah punya modal sosial yang cukup baik. Dalam arti, ya beliau incumbent atau petahana yang meskipun dua tahun jedah, tapi itu diisi dengan dia sebagai calon presiden. Sehingga saya duga kalau di survei pasti dan beberapa survei sudah menunjukkan seperti itu bahwa modal sosialnya masih cukup baik gitu. Mungkin pada rating atas lah. Ya modal politik, nah ini yang dibutuhkan gitu. Dalam arti dukungan-dukungan politik ini. Nah pertanyaan berikut apakah Pak Anis sendiri serius gitu, mau maju gitu. Karena beliau bukan dari partai politik kan. Apakah beliau sendiri mau turun kelas gitu. Meskipun Pak Anis sendiri mengatakan bahwa dia banyak warga yang menghendaki beliau untuk kembali maju. Tapi apakah beliau sendiri mau turun kelas dari calon presiden menjadi calon gubernur itu hal lain gitu. Yang bisa saja berubah di dalam perjalanan waktu dan dinamika politik yang berjalan nanti gitu. Jadi saya kira ini proses masih akan berjalan. Di PDI Perjuangan sendiri kita masih sedang melakukan proses penjaringan. Oke masih ada proses penjaringan begitu ya dari PDI Perjuangan sendiri. Utamanya biasanya kalau PDI Perjuangan sih pasti kadar internalnya. Nah yang kemudian mencuat adalah nama Basuki Cahayapurnama atau AHOK yang kemudian disebut-sebut juga akan didorong kembali untuk Pilkada Jakarta. Benarkah demikian Bung Andres akan ada isu duet begitu AHOK dan juga Anis mungkin gak sih? Ya politik itu apa ya. Orang sering mengatakan bahwa politik itu juga adalah seni mencari kemungkinan gitu. Art of possibility gitu. Artinya semua kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Tapi ya tadi gitu bahwa partik politik itu pasti akan mempertimbangkan mencalonkan untuk menang. Jadi perjuangan kita selalu mempertimbangkan bahwa yang menang dengan kader-kader yang mempunyai tentu basic ideologi. Kemudian dia punya kapabilitas. Nah itu semua akan dilakukan di dalam proses penyaringan gitu. Dan juga kita tahu bahwa di Pilkada ya termasuk DKI ini kan tidak semua partik itu tidak bisa mencalonkan sendiri gitu. Harus kualisi. Dia perlu melakukan kerjasama dengan partik-partik lain untuk bersama mengusung calon gitu. Sehingga proses ini ya pasti masih perlu waktu dan biasanya juga mungkin juga akan diputuskan di saat-saat terakhir sebelum pendaftaran di KPUD. Termasuk juga nama Pak Ahok ini juga kemudian dilirik juga nggak sih sebenarnya dari PDI Perjuangan. Kalau misalkan nama Pak Ahok kan juga bisa dikatakan punya popularitas, elektabilitas. Bahkan juga isi tasnya juga. Bu Andres. Saya kira, saya tidak membantah mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Tapi bahwa usulan-usulan dari masyarakat, kita tahu bahwa Pak Ahok itu punya pendukung yang solid gitu. Saya tidak tahu berapa banyak, tetapi Ahokers itu kan juga merupakan suatu komunitas sosial yang mempunyai pengaruh secara politik gitu. Dan itu satu potensi gitu buat Pak Ahok secara pribadi maupun untuk partai gitu. Nah oleh karena itu saya kira bukan tidak mungkin gitu. Ini perjalanan masih memerlukan waktu dan kita lihat lah gitu. Yang pasti itu tiga aspek tadi yang saya katakan tadi. Soal modal sosialnya itu harus dilihat. Dan modal sosial itu dinamis gitu. Dalam arti akan diukur melalui survei-survei. Dan biasanya survei-survei yang sebelum keputusan itu akan ikut menentukan gitu. Kapan apakah seorang kalon kandidat itu diputuskan oleh partai atau tidak ya. Kemudian akan menjadi modal politik kerja di dalam pemilihan itu gitu. Oke saya ke Mas Wibi. Mas Wibi tadi Bung Andres menyinggung soal serius gak sih sebenarnya ini Pak Anies untuk maju di Pilgub Jakarta lagi? Begitu bisa dikatakan tadi Bung Andres mengatakan jangan-jangan nanti malah dibilang turun kelas nih. Nah respon Nasdem sendiri gimana nih dari Capres menjadi cagup lagi nantinya? Tidak ada turun kelas ya dalam apa ini kan call of duty ya. Ketika memang ada hal di depan yang harus ditutaskan, ada panggilan untuk dia kerjakan. Di manapun tempatnya itu tidak ada bahasa itu turun kelas men downgrade seseorang untuk melakukan dutinya kepada masyarakat menurut saya itu juga tidak baik ya. Dan bagi kami di Nasdem Jakarta tentu kita melihat apa yang terjadi di Jakarta ini membutuhkan figur yang memang seorang yang kuat seperti Bapak Anies Pasweda. Dan kami menyampaikan itu kepada DPP karena keputusannya ada dalam Pak Surya Paloh untuk dalam menentukan siapa nanti usulan Gubernur di Jakarta. Nah bagi kami di Nasdem Jakarta hal-hal baik itu dan hal-hal yang belum selesai dikerjakan kita paparkan terus-menerus dan kita kemarin juga berkomunikasi dengan Bapak Anies langsung. Meminta beliau untuk comeback ke Jakarta. Memang pada saat kemarin dalam hal-hal bihalal tim Nas sempat mereka cukup lama bahwa dikatakan dia ingin terhadap sejenak. Nah itu kan fasenya ketika belum fase tuntas pilpres kan. Nah ketika kemarin juga datang di koalisi masyarakat miskin Jakarta juga diminta untuk kembali. Sinyal-sinyal itu ada dan itulah keyakinan kami bahwa Pak Anies ini akan kembali ke Jakarta. Dan gitu kan terus kami sampaikan kepada Pak Surya sehingga keputusan partai Nasdem komplit bersama partai koalisi nanti mendukung beliau. Oke kalau kita melihat Nasdem tampaknya sudah mantap betul begitu ya untuk menjadi kendaraan politiknya dari Anies Basweda. Dan di Pilkada Jakarta. Selain Nasdem tentu saja harus berkoalisi ya untuk di Pilkada Jakarta. Anda melihat siapa lagi sebenarnya Patai yang kemudian melirik peluang Anies ini untuk maju lagi menjadi gubernur Jakarta? Yang pertama kita bahas dulu modal yang dimiliki Pak Anies. Dia punya investasi politik yang lama di DKI. Nah ketika itu punya maka pilihannya ya partai-partai lain kemungkinan besar juga ya kan akan mendukung Anies. Cuma persoalannya memang harus dihitung tadi apa yang disampaikan Bang Andreas modal-modal tadi. Mbak Adis dikatakan tadi ada modal popularitas, elektabilitas dan isitas. Saya tambah lagi, akseptabilitas. Penerimaan dari partai politik maupun penerimaan dari publik. Nah Anies ini untuk DKI karena dia punya investasi politik yang baik maka penerimaan publiknya juga ada. Dari partai politik juga mungkin ada. Lalu tadi popularitasnya punya, elektabilitas juga masih tinggi dan isitasnya juga mungkin sudah banyak. Karena sudah lima tahun berkuasa di DKI. Nah lalu akan adakah partai yang mendorong? Nah selama Anies punya modal-modal itu, selama Anies punya elektabilitas yang tinggi, saya meyakini Anies akan ada yang mendorong termasuk tadi Nasdem. Apakah nanti PKB juga akan mendorong? Sinyal-sinyalnya kelihatannya ada gitu. Ya tadi Bang Saipul Huda ya kan ditampilkan di layar bagaimana ada indikasi juga PKB kesana. Tetapi jangan lupa mungkin PKB juga bergaining. Apakah mengajukan Ida Pauziah ya kan mendorong sebagai calon gubernur atau wakil gubernur kita tidak tahu. Lalu yang kita lihat PKS. PKS kemungkinan besar saya meyakini bisa ke Anies juga bisa tidak. Kenapa begitu? Karena begini, kalau PKS itu ada kadernya yang kompeten, artinya ada kadernya yang memiliki elektabilitas yang tinggi, maka kemungkinan besar akan memprioritaskan kadernya. Tetapi kalau kadernya tidak punya yang memiliki elektabilitas yang tinggi, ya maka pilihannya kemungkinan ke Anies kan itu. Karena tadi Bang Andres mengatakan semua partai politik mengkalkulasi secara rasional ingin menang. Nah menang itu ukurannya tadi paling tidak. Tiga plus satu itu, akseptabilitas, popularitas, elektabilitas, dan istitas. Nah dalam konteks itu, Anies punya peluang ini, posisinya incumbent. Nah tinggal bagaimana sebenarnya partai politik ini, tadi apakah mampu berkoalisi 20 persen, tetapi tadi kita lihat PKS kelihatannya masih PPPP dan Gerinda yang menarik. Gerinda kita tahu dulu mendukung Anies, dan kita lihat dulu sejarahnya saya tahu itu dulu Pak JK itu ketika wakil presiden menelpon Pak Prabowo untuk mendukung Anies ketika itu di DKI. Nah saya meyakini Gerinda ini punya atensi khusus di DKI. Dan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yakin akan mendukung kadernya di DKI. Nah mungkin pertarungannya yang menarik adalah di situ. Pertarungan bahwa Anies nanti seandainya maju dengan kekuatan Gerinda yang menurut saya sudah menjadi partai pemerintah nanti. Dan di situ ada Pak Prabowo. Saya membayangkan begini, ada daerah-daerah di Pulau Jawa khususnya, misalkan DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jawa Timur, Sumut, Suluse, yang basis masanya besar, itu kemungkinan besar juga akan didorong oleh partai-partai kuali Indonesia Maju. Jadi yang didorong itu partai kuali si Kim, pemenang Pilpres. Oleh karena itu bagi daerah yang misalnya daerah yang kecil pemilihnya itu akan dilepas. Nah DKI ini menjadi atensi khusus menurut saya bagi Kim juga. Termasuk Pak Prabowo yang untuk memunculkan jagonya. Nah ini yang akan menarik menurut saya. Mungkin nggak kemudian Pak Prabowo setelah kemarin berduet, berdebat begitu ya kan, di Pilpres kemudian mendukung lagi begitu sosok Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta, mungkin nggak? Kalau saya nggak yakin. Nggak yakin? Kalau mungkin-mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Jadi kenapa? Karena Jakarta strategis, Jakarta atensi besar partai Gerinda, Jakarta atensi besar presiden terpilih, maka kelihatannya juga akan mendorong kadernya sendiri dari partai Gerinda. Dan menurut saya sesuatu yang bagus saja. Ada incumbent Anies yang akan didorong oleh partai yang lain, misalkan Nasdem atau dengan koalisinya. Ada partai Gerinda yang juga akan berkoalisi dengan partai yang lain. Dan ini menurut saya persaingan yang sehat. Asalkan dilakukan dengan kontestasi yang baik, dan itu akan membuat warga DKJ sekarang itu memilih berdasarkan kepada misi-misi dan programnya itu. Kalau saya arahnya ke sana sih mendorong. Menarik ini soal Gerindra ini ya, pakai Kang Hujang. Nah, kalau dari Gerindra sendiri Anda melihatnya siapa Sosof? Ya kalau nama yang muncul empat. Tapi saya melihatnya dua lah yang kelihatannya. Ya. Pertama Saras kelihatannya. Terus Budi Jiwandono kelihatannya. Saya melihat dua inilah sebenarnya kelihatannya yang menarik. Kelihatannya yang akan didorong oleh partai Gerinda untuk berkontestasi di DKI. Saya melihatnya begitu. Dari dua nama itu yang merupakan kader internal dari partai Gerindra, mungkinkah kemudian bisa menyaingi nama dan popularitas dari Anies Baswedan? Jadi jangan dijawab itu. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Saudara masih membahas soal panasnya Ilkada Jakarta. Sejumlah nama mencuat. Salah satu yang kemudian menjadi, tengah diperbincangkan adalah nama Anies Baswedan. Yang kita tahu memang popularitasnya moncer sekali di Jakarta. Masih bersama saya. Ada dari Nasdem, Masuibi. Kemudian ada Bungandria Suguparira dari PD Perjuangan. Dan juga ada Kang Ujang. Kang Ujang tadi melanjutkan pertanyaan saya. Dari dua nama tersebut yang di kader dari internal Gerindra, ini bisa nggak sih menyaingi popularitasnya Anies Baswedan yang bisa dikatakan ini moncer sekali gitu loh di Jakarta? Ya, ini pertanyaan juga. Apakah mampu bersaing gitu ya dengan Pak Anies? Waktu masih tujuh bulan lagi. Itu surpaya-surpaya sedang jalan nih. Semua partai sedang jalan. Dari Mei ini ya? Ya, jadi kemarin juga saya surpaya di provinsinya lain sudah jalan. Sudah kelihatan mana yang berpotensi untuk bisa maju di wilayah masing-masing. Termasuk di DKI gitu. Nah, saya melihat ketika Anies itu tinggi, makanya harus ada lawan yang sepadan. Nah, apakah misalkan Sarah Budi Jiwan Jono, apakah menjadi lawan sepadan juga? Maka harus di-tracking, harus dilihat dari perjalanan tadi ya, bulan Mei-Juni hingga sampai bulan Agustus. Karena kita tahu pendapatan di bulan Agustus. Harus dilihat dikalkulasi secara rasional elektabilitasnya seperti apa. Nah, kalau nanti elektabilitasnya tinggi, ya punya potensi untuk bisa menyaingi. Tetapi yang menarik bagi saya bukan soal itu saja. Bahwa ketika partai Gerinda punya atensi, ketika misalkan katakanlah Saras maupun Budi didorong, katakanlah, maka ini kan soal kekuasaan. Kekuasaan itu kan yang nggak mungkin bisa mungkin, yang karah juga bisa menangkan kok gitu. Jadi dalam konteks itu juga menurut saya, ini pertarungan yang menurut saya akan, kalau terjadi itu akan menarik. Karena walaupun misalkan seandainya Saras, elektabilitasnya masih kurang, dengan Budi juga masih kurang, dibandingkan dengan Anis, maka bisa jadi bahwa, karena dorongan kekuasaan itu juga menjadi kuat. Jangan lupa. Misalkan kayak Gibran dulu di Solo juga, karena ayahnya Presiden ya menang juga. Wobi juga disumut juga karena didukung, disupport oleh Presiden juga menang juga gitu. Oleh karena itu dalam konteks di Jakarta pun, seandainya didukung oleh kekuasaan, potensi, apa namanya, bersaingnya juga bisa begitu, walaupun elektabilitasnya mungkin kalah oleh Anis Baswedan. Oke, kita akan tunggu. Masih ada tujuh bulan lagi, kalau kata Kang Ujang ini, untuk melihat siapa sebenarnya sosok yang kemudian, bisa menandingi popularitas dari Anis Baswedan, yang bisa dikatakan cukup cemerlang dan gemilang, harum namanya di Jakarta. Nah, sudah bergabung bersama kita di studio dari Partai Keadilan Sejahtera, ada juru bicara PKS, ada Kang Pipin Sopian. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Pipin. Pagi, Assalamualaikum Mbak Adistif, Mbak Ujang. Kang Pipin, ini kita membahas soal bagaimana peluang Anis Baswedan untuk kembali maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Kalau tadi kita sudah melihat dan juga mendengar dari Nasdem Adamas Wibi, mengatakan sepertinya mantap betul untuk memajukan nama Anis Baswedan di Pilkada Jakarta dari Partai Nasdem. PKB juga sudah mempertimbangkan begitu. Nah, kalau Partai Keadilan Sejahtera sendiri sebagaimana? Memang polisi perubahan sudah bubar begitu, tapi kita tidak bisa memungkiri PKS, PKB, Nasdem itu namanya atau perolehan suaranya di Jakarta ini tinggi juga, karena mungkin ada efeknya Pak Anis Baswedan juga. Ya, tentu kami juga memperhatikan itu ya, bahwa ke depan Pilkada ini bagi kami memang sebetulnya relaksasi politik ya. Dari ketegangan kemarin di Pilpres, maka kita ingin Pilkada ini lebih cair. Jadi, mungkin bisa jadi koalisi yang bisa terbentuk kemarin Nasdem dan PKB. Tapi bisa jadi, kami juga bisa dengan Gerindra, misalnya dengan PDIP, dengan manapun ya, untuk mengurangi ketegangan politik pasca Pilpres. Bagi kami, memang Pilkada ini tentu punya chemistry yang agak berbeda ya. Jadi, beda dengan tingkat nasional, tapi kita ingin tentu ada dua kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang calon. Yang pertama adalah capacity to win, yang kedua adalah capacity to govern. Kemampuan untuk menang, kemampuan untuk memerintah. Ini yang penting bagi kami. Jadi, kami ketika saat ini menyeleksi calon-calon kepala daerah, dua syarat itu lah. Dan sosok Anies Baswedan itu memenuhi syarat itu? Ya, tentu. Jadi, bagi kami sosok Pak Anies memang memiliki keduanya itu. Ya, capacity to win dari sisi elektabilitas bagus, dari sisi penerimaan. Nah, ini catatannya. Apakah memang dari sisi penerimaan? PKS memang unggul di Jakarta, tetapi kita butuh mitra koalisi yang... Dulu, sebetulnya ketika kami mengusung Pak Anies, itu juga tidak mudah. Kenapa nggak mudah? Ada penjegalan, ada upaya untuk tidak berlayar waktu itu. Nah, tinggal apakah nanti pilkada DKI ini, misalnya ada partai yang mensyaratkan, boleh misalnya gabung ke pemerintah, tapi tidak boleh mendukung Pak Anies. Itu ada kemungkinan-kemungkinan. Jadi, dan itu memang maka bagi kami ketika ada upaya itu, maka kita juga harus menyiapkan skenario siapa alternatif calon-calon. Memang ada upaya seperti itu? Ya, ini kan sudah mulai berkembang. Jadi, kalau di pembicaraan elit yang tidak diungkap kepada publik, ya pembicaraan itu akan ada saja upaya untuk penjegalan calon satu dengan calon yang lain. Tetapi bagi kami saat ini, memang kami perhatikan sosok Pak Anies ini, dari sisi kapasitas, tentu kita sudah melihat kerjanya, dari sisi elektabilitas juga baik, tinggal akseptabilitas apakah memang memenuhi 20% untuk mengajukan calon. Nah, alternatif bagi PKS, tentu kami sesuai dengan arahan Presiden PKS, kami ingin nanti kader PKS yang menjadi calon. Jadi, apakah nanti jadi gubernur atau wakil gubernur. Jadi, ini syarat yang sudah kami sampaikan. Jadi, karena kami punya pelajaran di 2017, ketika waktu itu Sandi Mardani tidak terjadi, kemudian waktu itu juga harusnya Anies Syaihu, waktu itu sebagai pengganti Ariza juga tidak terjadi. Bagi kami saat ini, memang karena kami ingin bahwa amanat dari warga DKJ kepada PKS ini sungguh luar biasa, maka kami akan gunakan sekemampuan kami agar bisa tokoh kader PKS ini menjadi pimpinan di DKI ini. Oke. Menarik tadi yang Anda sebutkan, ada upaya-upaya semacam itu. Jadi, sebenarnya PKS mau gabung pemerintah atau kemudian mau mengusung Anies di Jakarta? Nah, ini memang beda di PKS ya. Kami sampai saat ini kan berada di luar pemerintahan. Dan kami belum memutuskan di luar atau di dalam pemerintahan. Dan bagi kami, keputusan kami untuk pilkada DKI ini memang tidak ada kaitannya kalau kami. Jadi, kalau kami mau memutuskan secara independen, misalnya mendukung Pak Anies, ya mendukung Pak Anies saja. Sebagaimana kemarin kami tidak tergoda dengan bujuk rayu partai manapun kami mendukung Pak Anies Baswedan. Tetapi, kami tentu menyiapkan plan B alternatif. Misalnya kami saat ini yang disampaikan oleh Pak Mardani, kami juga berkomunikasi dengan Pak Sudirman Said. Misalnya sebagai tokoh alternatif, kalau misalnya nanti tidak terjadi dukungan kepada Pak Anies, maka kemungkinan Pak Sudirman Said ini sebagai tokoh yang karena beliau kemarin juga terlibat dan sebagai sosok perubahan juga. Tentu bagi PKS sendiri, memang ketika kita punya agenda perubahan di tingkat nasional, kita juga berharap kalaupun itu tidak terjadi di tingkat nasional, maka kita bisa menggunakan agenda perubahan itu di tingkat lokal. Maka beberapa calon kepala daerah membawa isu memimpin perubahan di masing-masing daerah. Salah satunya di DKJ saya kira perlu diperhatikan. Respon Anda Mas Wibi gimana nih? Dulunya kan rekan koalisi begitu ya, koalisi perubahan. Melihat tadi PKS, pernyataan dari PKS begini, bagaimana Mas Wibi? Wah, kita dengan PKS itu sudah besti, jadi tidak ada isu lah. Jadi kita pahami apa yang disampaikan teman-teman PKS. Nah, saya rasa ke depan kita pasti akan jalan bareng. Ini singkat aja saya. Oke, baik. Kang Ujang gimana kalau Anda melihatnya? PKS nantinya akan berlabuh juga nggak sih sebenarnya mendukung Anies Baswedan? Kalau kita melihat kan tiga partai politik ini, namanya perolehan suaranya ini meningkat secara drastis ya di Jakarta? Ya, tadi saya punya catatan Mbak Adisti, bahwa daerah kunci, DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut, Kalsel yang katakanlah strategis, itu diusahakan untuk kepala daerahnya akan dimenangkan oleh Koalisi Indonesia Maju, yang akan didorong gitu. Nah, kita lihat misalkan Nasdem dan PKB, yang kita tahu sama-sama tahu, Nasdem dan PKB sudah bergeser ke Koalisi Indonesia Maju. Hanya PKS yang katakan di luar. Maka bahasa Bang Pipin adalah bahasa pencegahan, kan gitu. Karena saya melihat begitu. Nah, biasanya daerah yang biasa tadi, yang tidak serta, bisa akan dilepas oleh Koalisi Indonesia Maju. Nah, oleh karena itu kita lihat nanti, apakah Nasdem dengan PKB itu betul-betul mengusung Anies atau tidak. Nah, ini kan ada deal-deal juga dengan Koalisi Indonesia Maju, termasuk dengan Pak Prabowo. Nah, dalam kontak itu tadi, maka muncul alternatif yang lain. Saya mengatakannya itu. Ya, saya sih melihat, ya ke depan tentu warga DKI harus diberikan pilihan. Siapapun yang banyak gitu. Kalau Anies misalkan punya peluang, ya silahkan didorong. Tetapi tadi ada beban psikologis yang ada di Nasdem dan PKB ketika sudah masuk pemerintahan Prabowo Gibran. Karena wilayah DKI yang strategis, yang tadi saya katakan yang didorong adalah yang ingin dimenangkan Koalisi Indonesia Maju. Walaupun pemilihannya ya rakyat DKI yang memilih, gitu. Seperti itu. Bung Andreas Hugo, bagaimana Anda responnya soal ini? Ya, saya melanjutkan apa tadi Kang Pipin sampaikan tadi bahwa kapasiti to win, kapasiti to govern. Itu, saya kira tadi saya sudah menyampaikan hal yang berkaitan dengan kapasiti to win, gitu. Tiga modal tadi, gitu. Nah, saya kira penting juga untuk DKI ini, dan saya kira sangat-sangat penting melihat kapasiti to govern itu. Dalam arti, figur itu juga mempunyai kemampuan untuk memimpin menata DKI. Dan ini akan menjadi salah satu patokan, dan saya kira pengalaman sebelumnya dengan figur-figur yang, ya, boleh kita katakan, memimpin DKI dengan baik. Ya, di Pak, sebelumnya Pak Ahok sudah menunjukkan itu. Kemudian Pak Anies juga, dan elektronitasnya bagus. Nah, di PDI Perjuangan, saya tadi diingatkan oleh teman-teman, gitu. Artinya teman-teman dari DKI yang menyampaikan bahwa ada proses penjaringan yang sudah melihat figur seperti, ya, Ibu Tri Risma hari ini, gitu. Oke. Mbak Tri Risma hari ini kan mempunyai, apa, mempunyai track record yang bagus ketika memimpin Surabaya, gitu. Dan saya kira ini akan menjadi modal sosial yang bagus sekali. Juga, ya, ketika beliau memimpin kementerian. Dan untuk DKI ini sebenarnya untuk mengupgrade, apa, mengupgrade modal sosial itu bisa sangat, apa ya, sangat cepat, gitu. Dalam arti, ya, perhatian media yang begini, apa, luar biasa. Juga ada figur seperti Pak Basuki, tadi kan Pak Basuki Taya Purnal, Pak Ahok. Ada juga Pak Basuki, Menteri PU, yang juga masuk di dalam proses penjaringan yang dilakukan oleh PDI Perjualan. Ada Mas Abdullah Aswar Anak. Jadi, figur-figur ini, ini akan, apa, muncul pada waktu yang tepat untuk berkontestasi, gitu. Ya, di samping apa yang tadi, yang menjadi figur, yang menjadi pembicaraan kita, gitu. Dan peta ini, ya, kemungkinan akan sangat cepat berubah ketika proses-proses keputusan dari setiap partai memutuskan siapa yang akan menjadi calon dari masing-masing kontestasinya, gitu. Oke. Kang Pipin, kenapa sih nggak mau mencalonkan Anies, gitu? Kan kita tahu, PKS sama Anies tuh hubungannya mesra sekali, begitu ya. Kenapa? Dan sosok siapa yang kemudian bisa menandingi populeritas Anies di Jakarta? Ada yang bilang kami nggak mau Pak Anies, nggak? Jadi, bagi kami memang hitung-hitungan ya, bagi partai politik, kita juga akan melihat bahwa calon itu memberikan kontribusi kepada masyarakat, juga kepada elektabilitas partai. Jadi, kalau kita lihat misalnya, kalau kita berkaca di Pilpres 2024 kemarin, keuntungan elektoral bagi PKB luar biasa, ya. Ya. Ketika mengusung Caimin sebagai calon wakil presiden, ya. Dan siapa sih yang tidak mau partai politik yang punya calon, kemudian calon itu bertanding, dan kemudian dampak dari partainya naik elektabilitasnya. Nah, tentu juga partai politik termasuk PKS, saya kira. Kita ingin dari sisi, kalau calon itu memang dari kita, katakanlah ya misalnya, bagaimana sih calon itu dari internal partai? Ada dua hal. Satu adalah calon dari internal kita, memang dari awal pimpinan PKS, misalnya yang punya kapasitas, to win and capacity to govern itu kemudian muncul. Atau yang kedua, jadi orang luar masuk ke, atau tokoh-tokoh itu masuk ke PKS, misalnya. Apakah nanti, misalnya Pak Anies, misalnya, atau berkenan masuk, misalnya. Atau siapa, misalnya Pak Sudirman Said berkenan masuk menjadi bagian keluarga besar PKS, misalnya menjadi kandar. Jadi Pak Anies harus menjadi kandar PKS dulu, gitu. Itu akan, nah, di kasus-kasus Pilkada memang ini terbuka sebetulnya di berbagai daerah, ya. Saya kira di PDIP juga sama, mungkin beberapa nasdem juga sama. Jadi ketika mau dicalonkan, memang akan lebih mudah memberikan bobot pertimbangannya ketika masuk ke dalam, menjadi kandar partai. Sehingga nanti bagi kami, efek elektoralnya dia sebagai calon dan juga partainya juga dapat, gitu. Kenapa sih sebetulnya calon itu, misalnya kami menghendaki menjadi bagian internal kami, keluarga besar PKS, Supaya nanti memahami, menjiwai visi, misi, platform pembangunan yang dimiliki oleh PKS. Sehingga tahu bahwa memang betul setiap orang itu, beda sih kalau orang berdiri sendiri dengan orang berjamaah ya, berorganisasi itu, akan memahami dinamikanya itu. Maka kami berpikir tentu salah satu syaratnya adalah Presiden PKS mengatakan, Pak Syaihu, ya kita akan mempertimbangkan yang paling utama adalah kader PKS. Atau memang tokoh yang mau bergabung dengan PKS. Saya kira sudah ada saat ini beberapa nama tokoh yang mau bergabung dengan PKS. Salah satunya? Ya, saya kira, ya nanti ya saya kira bisa dimocorkan ya. Dan saya kira itu salah satu dinamika dan komunikasi tentu kami pertimbangkan. Jadi tokoh yang memang mau all out berjuang bersama PKS. Apalagi PKS pemenang Pileg pada 2024 di Jakarta. Dan PKS berharap betul Anies Baswedan bisa masuk menjadi kader PKS gitu. Ya tentu, saya kira tokoh-tokoh terbaik bangsa ketika berkenan bergabung dengan PKS, tentu kita akan pertimbangan betul untuk kita akan perjuangkan pada pilkada nanti. Kang Ujang, Anda melihatnya bagaimana ini? Ya tentu pilihan yang rasional dan taktis dari partai. Karena partai ini kan tidak hanya dijadikan sebagai perahu saja, tidak hanya dijadikan sebagai tiket gitu kan. Tetapi juga ya tentu harus masuk ke perahu itu, harus masuk ke rumah itu gitu ya dalam konteks partai politik. Dan saya melihat itu yang menjadi umum saja misalkan ketika Gibran maju di Solo gitu kan, ya kasih kartu anggota gitu kan pada IP. Bobi juga sama. Bobi juga ya, jadi kader gerita. Ini sebenarnya sesuatu yang umum yang rasional bagi partai politik. Karena agar ada keuntungan yang sama antara kandidat dengan partai politik itu. Dan saya melihat itu sesuatu yang rasional bagi partai. Karena bagaimanapun kalau terpisah menjadi sesuatu yang menurut saya tidak pas. Nah, di kita ini kan harus membangun sistem kepartaian yang kuat. Karena itu ya kandidat-kandidat, seperti ini. Kepemimpinan itu mestinya ada di partai politik. Saya bukan orang partai. Saya sepakat. Tapi memang partai politiknya harus berubah. Maka orang-orang yang kuat, yang hebat, yang baik ini harus masuk partai. Sehingga nanti dari partai ini akan didorong orang-orang yang hebat yang didistribusikan untuk memimpin bangsa, memimpin daerah. Nah, makanya tadi PKS mengatakan dimasuk. Ya, silakan. Karena memang inilah kepemimpinan kawasan yang dibuka untuk bangsa. Nah, maka partainya harus berubah. Harus menata ulang terkait dengan internal partai yang hari ini masih, mohon maaf, masih belum baik di mata publik. Ini kan kita koreksi bersama, begitu. Kaderisasinya masih menjadi PR tersendiri ya? Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, mau nggak sebenarnya Pak Anies itu jadi kadernya PKS? Ya, tentu akan ada pertimbangan yang lama, yang berat bagi Anies mungkin. Karena beliau itu kan dari dulu tokoh independen. Ya, kita udah tahu itu. Yang apa namanya, karakternya kuat dalam konteks dia sebagai tokoh publik. Dan kita lihat sebagai dosen, dia punya kapasitas tadi yang dikatakan oleh Bang Pipin. Yang memang itu mumpuni dalam konteks itu. Nah, apakah nanti mau atau tidak, tentu pertimbangan ada pada Anies. Mbak Anies, saya tidak tahu ya. Tentu pilihan-pilihan itu yang mungkin ada pilihan yang memang keikhlasan, ada pemilihan yang harus dipaksa juga kelihatannya. Saya tidak tahu apakah nanti patai-patai itu nanti memaksa Anies untuk masuk atau tidak, saya tidak tahu. Apakah Aniesnya mau atau tidak, saya tidak tahu. Tapi Anda melihatnya peluangnya gimana? Ya kan gini, kalau ada tanda tangan misalkan harus dicalonkan tanda tangan masuk, ya akan masuk. Tapi kalau persatanya longgar, saya tidak akan masuk juga. Tergantung dari partai-partai itu apakah persatanya longgar atau tidak. Harus saya melihatnya seperti itu. Oke, ini kan ada juga yang mengatakan begini, ada juga yang mengatakan begini, nama Anies Baswedan ini tetap harus ada di pemerintahan menjadi pemimpin kepala daerah paling tidak. Walaupun memang ada yang mengatakan, ya ntar turun kelas dong begitu. Adalah salah satu strategi untuk bisa tetap eksis nanti untuk pilpres selanjutnya? Ya ada dua ya. Kalau kita baca mbak, kita nih kalau tokoh itu melihatnya dua. Satu eksistensi, yang dua konsistensi. Dua hal yang harus dijaga oleh semua tokoh publik, termasuk oleh Pak Anies dan Pak Ganjar. Ya pilihannya itu, jadi kedua tokoh ini termasuk Pak Mahfud juga. Menjaga eksistensi, menjaga konsistensi. Kalau konsistensi istiqomah gitu. Eksis, tidak istiqomah juga tidak bisa. Jadi dua-duanya harus berjalan. Ya ini harus dilakukan oleh Pak Anies dalam konteks itu. Maka pilihannya ketika misalkan orang mengatakan turun kelas ya tidak juga. Karena untuk menjaga eksistensi dan konsistensi itu. Dan perjuangan, mohon maaf ya. DKJ adalah daerah yang strategis. Dan saya masih melihat potensi gubernur nanti menjadi capes masih akan dipertimbangkan di 2029 nanti. Maka sekarang partai-partai untuk nanti masih katakanlah melirik kadernya kalau PKS. Kalau tidak ada misalkan ya melirik tokoh lain itu. Dan saya rasa pertimbangannya semua kalkulasi-kalkulasi rasional. Dan saya lihat begitu. Dan nama Anies Basudan tetap harus berada di struktur paling tidak kepala daerah supaya namanya juga tidak dilupakan atau tidak tenggelam. Ya gini, dalam konstruksi teoretik ya ada power center. Jadi biasanya di kita nih di Indonesia. Bahwa orang yang punya jabatan yang punya kekuasaan yang memudahkan. Mereka punya akselerasi untuk bisa menempatkan diri di tempat manapun. Misalkan Pak Anies kenapa bisa maju? Karena gubernur. Walaupun waktu itu ada jeda ya. Tapi gubernur jangan lupa. Yang kedua semua. Misalkan Pak Ganjar juga gubernur. Ya lalu Mas Gibran juga wali kota gitu loh. Ya kan sekarang udah di wawah pilih. Tadinya. Artinya kalau mau punya posisi yang lain itu harus punya jabatan juga. Ya pasti. Pak Mahmud Md mengekupol hukang. Pak Prabowo mengekupol hukang. Sama. Nah di Golkar pun saya kata agar melebar dikit. Kalau ingin punya posisi merebut ketua umum Golkar misalkan harus punya posisi juga. Apakah menteri, apakah wakil ketua depan, depan itu penting. Kalau kita tidak punya sumber daya kekuatan yang kita miliki. Agak sulit juga untuk bisa bersaing di tempat lain. Termasuk untuk meraih jabatan yang lebih tinggi lagi. Kalau Bung Andres Sugau sendiri bagaimana melihatnya? Kalau misalkan Anies memang harusnya supaya tidak terlupakan begitu. Tidak tenggelam. Lalu bagaimana nama Ganjar juga harusnya juga supaya tidak tenggelam juga. Bagaimana strateginya ini? Bung Andres. Ganjar tentu ada tempatnya nanti dalam arti bahwa apa yang dikatakan oleh Kang Ujang itu betul. Dalam arti bahwa kalau kita mau ya artinya partai mau merawat menjaga kadernya tentu perlu diberikan ruang sehingga dia bisa beraktif. Begitu pun dengan ya figur atau kader itu sendiri gitu. Tentu harus menjaga tadi menjaga apa ya eksistensinya dan konsistensi, komitmen di dalam aktivitas politiknya. Saya sepakat dengan hal tersebut gitu. Tapi tentu kita tahu juga bahwa di dalam perjalanan dan dinamika politik ini kan tidak sendirian mereka kan atau tidak sendirian para kader tersebut gitu. Banyak kader-kader lain yang juga ya dalam dinamika politiknya berakselerasi dan melakukan manuver-manuver politik yang sesuai dengan target-target politiknya masing-masing gitu. Dan itu hal yang sangat biasa di dalam masyarakat dan seperti ikutisnya sekarang ini gitu. Pak Anies itu akan mempertimbangkan aspek-aspek tadi gitu. Saya tadi katakan bahwa turun kelas itu dalam arti bahwa ketika mencalonkan di DKI itu juga saya kira itu juga fakta gitu. Apakah dengan itu akan mengganggu eksistensi dan konsistensinya gitu sebagai seorang politisi gitu. Ya itu akan dilihat oleh masyarakat ke depan. Bagaimana dinilai oleh masyarakat ketika beliau tampil, katakanlah ketika beliau tampil kembali di pilkada DKI nanti gitu. Jadi proses ini akan sangat terbuka gitu di masyarakat yang terbuka demokratis seperti yang kita alami sekarang. Selama itu tidak diintervensi melalui hal-hal yang faktor X di dalam pilkada ke depan tadi gitu. Seperti yang dikatakan oleh Kang Ujang bahwa pengalaman kita dengan pilpres dan pilpres kemarin itu ya faktor-faktor yang saya katakan tadi terbuka demokratis itu banyak diintervensi oleh ya melalui intervensi faktor X kekuasaan yang kemudian mengganggu proses yang terbuka dan dinamis dan demokratis tadi gitu. Tapi kita berharap bahwa ke depan di pilkada DKI pun berjalan seperti itu. Oke. Kang Pipin? Ya piala dunia ini kan kalau kalah di piala dunia, Messi, Ronaldo kan tetap harus bertarung. Bisa bertarung di piala di negaranya atau piala di grup ya. Dan begitu saja mungkin tokoh-tokoh seperti Pak Genjar dan Pak Anies saya kira ya. Cuma tadi persoalannya dua hal ya bahwa yang saya sampaikan bahwa ada potensi penjagalan tidak misalnya ke depan. Atau misalnya kompetisi politik itu tadi salah satu modal politik yang disampaikan oleh Pak Andreas itu ada di dua hal ya. Pertama adalah apakah memang partai-partai politik ini bisa bersepakat cukup kursi untuk mendukungnya. Apakah misalnya karena tidak ada yang dominan seperti dulu PDIP misalnya di tingkat nasional atau di beberapa daerah juga ada sebetulnya. Yang kita bisa mencalonkan sendiri. Kalau di Jakarta kan nggak bisa? Kita nggak bisa. Kami PKS harus berkoalisi ya. Jadi nanti teman koalisinya oke nggak untuk mencalonkan Pak Anies misalnya. Jangan-jangan ada by order misalnya oh Pak Anies nggak mau misalnya sehingga tidak bisa dicalonkan. Misalnya itu memungkinkan. Yang kedua adalah penjagalan bukan penjagalan. Tapi ketika masuk tadi yang kami khawatirkan adalah lapangannya menjadi tidak datar. Sebagai mana Pilpres kemarin. Ada upaya untuk politisasi Bansos, politisasi apa. Barat dan sebagainya. Yang itu KPK dan MK sudah memberikan catatan bahwa ke depan tidak boleh lagi terjadi sebagaimana terjadi di Pilpres. Nah bagi kami memang calon yang kira-kira bisa diterima oleh semua pihak ini memang tidak mudah. Diterima di kalangan elit dan diterima di kalangan alit ya. Masyarakat ini tidak mudah. Untuk itu ikhtiar ke depan kan ada waktu sampai bulan Agustus ini tentu dinamis ya. Sekarang bulan Mei, Juni, Juli ya penjajakan calon melihat bagaimana elektabilitas antara kandidat dengan kandidat yang lain dan komunikasi politik ya. Tentu tadi ada upaya untuk rekonsiliasi ya. Dalam tanda petik misalnya, ah lelah ada yang, ada elit yang ngobrol sama kita, ah lelah nih kalau kita masih head to head. Kita harus apa namanya melawan pihak tertentu gitu. Ada yang menyampaikan itu. Nah tentu hal-hal seperti ini yang menyebabkan pilihan-pilihan politik ini menjadi terbatas. Nah tentu bagi kami, PKS concern utama kami adalah bagaimana tadi. Dua capacity to win. Kemampuan untuk menang ini tentu akan dilihat elektabilitas. Kemampuan untuk memerintah membangun Jakarta ini sangat penting. Nah kita akan melihat prestasi-prestasi itu, rekam jejak-rekam jejak itu. Ya tentu kami sekali lagi akan memprioritaskan internal kader partai. Atau orang yang memang berkenan bergabung dengan PKS dan kemudian kita berjuang bersama secara maksimal. Tetapi tentu kami juga membuka ruang ya bagi tokoh manapun termasuk Pak Anies untuk bisa diusung. Tetapi tadi bagaimana kita akan komunikasi dengan partai lain. Harus ada kartu anggota PKS. Iya. Saya kira beberapa nama saya kira kami sampaikan. Ketika kemarin Pak Anies juga kita sampaikan. Dan Pak Sudirman Syed ketika komunikasi juga ayo bersedia untuk menjadi bagian dari keluarga besar PKS. Kita berjuang bareng. Kita pahami platform perjuangan PKS, visi-misi PKS ke depan. Sehingga bisa diperjuangkan di berbagai daerah. Oke. Terakhir, singkat saja Pak Swibi. Apakah nanti Nasdem, PKS dan juga PKB akan melakukan pertemuan juga supaya ada titik tempuni untuk bantap mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Pak Swibi. Sebelum saya bilang itu, saya ingin menyampaikan pertama, positioning Nasdem itu pasti kita di Jakarta sudah hampir pasti dan bulat mendukung Bapak Anies Baswedan maju kembali. Dan dalam konteks nanti siapa yang mendampingi beliau, kita terbuka saja nanti. Mungkin teman-teman dari PKS bisa. Kemarin kan sudah ada PKB itu, Cak Ibin kan untuk di Pilkres. Ya gantian mungkin dari PKS bisa mengusulkan namanya untuk mendampingi. Itu pun kalau misalnya berkena. Mantap. Tapi kan PKS kan nomor satu di Jakarta, masa jadi waguk. Gak apa-apa. Mas Ybin seneng lah kalau saya ngomong kayak gini. Jadi bagi kami di Nasdem ini, kita tuh pingin menjaga kerukunan. Kerukunan antara teman-teman mitra koalisi kami di Pilkres. Jadi ketika nanti kita bisa jalan bareng itu kan bagus. Kompak dengan PKS, kompak dengan PKB. Jadi jalannya itu juga enak ke depan. Nah, dalam konteks yang lain-lain, saya rasa tinggal berkembang aja diskusinya. Proses berjalan. Tapi bagi kita di Nasdem, kita sangat amat dengan tangan terbuka, dengan kehangatan. Menyambut teman-teman untuk bisa berkontestasi bersama di DKI Jakarta. Terima kasih. Kita akan tunggu bagaimana nanti dinamika politiknya masih cair. Ini masih tujuh bulan lagi, masih ada waktu. Terutama ya untuk PKS memikirkan apakah nanti akan mengusung kadar internalnya dari PKS. Atau mungkin ada nama baru atau mungkin kita nggak pernah tahu. Mungkin nanti Anies Baswedan akan masuk ke PKS begitu kan? Kita juga nggak tahu. Atau PDB kita nggak pernah tahu. Nanti kita akan tunggu. Terima kasih Mas Wibi dari Partai Nasdem. Kemudian ada Bungandra Suguparera dari PD Perjuangan. Dari PKS ada Kang Vipin Sopyan. Dan juga pengamat politik dari Universitas Al-Azhar ada Kang Ujang Komarudin telah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Waalaikumsalam.